Rambutnya udah panjang nih rambut dia nih, enaknya potong dimana? Potong disini nih, bagian ini nih Ya rambut lah yang dipotong, bagaimana sih lu? Tapi lu akan tinggal, berarti bakalan pindah rumah gitu? Ada keinginan gitu? Saya emang gak mau pindah, takutnya malah dibilang sombong lagi kan? Saya tetep disitu, tapi dia yang saya suka pindah Kenapa sih ngomongnya Inyong lembut banget? Kota kubing loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengarho Di hari yang berbahagia ini, kita kehadiran salah seorang Pengantian sunat Ada Inyong hari ini, keren Inyong, makasih nyong ya Sayang, makasih bang Yuna kemari Ke Tangerang Saya kan jarang-jarang ke Tangerang Udah jauh-jauh loh Ya saya Bekasi mulu main ya kan? Iya Tapi gimana perjalanan dari Jakarta ke Tangerang? Anu saya yang ngantuk Iya lah kan jalanan macet segala macem Ntar beli oleh-oleh, ntar ada oleh-oleh khas Tangerang gitu Apa sih? Ntar ada Ntar lu maleman, ntar gua ajak foto di foto jam gede jasa namanya di Di sini ada Jam gede jasa Jam gede jasa gitu Belum ke Tangerang kalau belum foto gitu Kalau belum foto di Kalau enggak di ini Taman Gajah Tunggal ada juga Ada taman Jadi itu pabrik ban bikin taman Itu beneran wahananya itu dari ban semua beneran Oh iya Ayunan gitu ya Ayunan dari ban Perosotan Dan cuman ya jadi keset kalau Perosotan dari ban Pokoknya ada banyak wahana-wahana itu dari ban Entep Tangerang Gitu Lu ntar jalan-jalan Harus cobain juga Laksa Laksa tau lu? Laksa saya Pernah dulu Jaman-jaman dulu laksa Karang udah jarang nih Di Tangerang masih banyak laksa Masih banyak ya? Iya ada pusat laksa PLI Pusat Laksa Indonesia Ya bener bang Ada pusat laksa PLT kali PLT apa ya? Pusat Laksa Tangerang Oh iya pusat laksa Tangerang Tapi itu isinya Laksa Ketoprak Soto ayam Nasi goreng gitu Nah itu mah orang mindi dong Apa pasar malem kali Tapi ada laksanya kan? Kalau di sana laksanya Laksa, Rebo, Kamis, Jumat Selasa itu Selasa Laksa Gokil emang nih komedian Industri Kita udah bisa disebut Komedian Industri nyong Masa? Gua lu iyalah Emang apa sih bang? Disebut gitu bang? Ya karena kita Ya bisa main lah di Industri TV Oh gitu Maksudnya bisa kayak Bercandaan Tiktokan itu kita tahu Caranya gitu Oh saya kira Kalau itu ngecegin bukan ya? Kagak lah Kagak ya? Kagak lah Industri 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 Mungkin orang bercandaan gitu ya Sebenarnya mungkin karena Bercandaan Industri itu ya kan Karena kita bercanda gitu Tapi Ya ada menghasilkan gitu Dan bercandaannya kan Karena udah ditayangin di TV Yang mungkin orang Lebih banyak Udah denger gitu ya Udah banyak tahu jokesnya akhirnya gitu Sebenarnya nggak ada ya Bercandaan Industri adalah Kalau gue menurut gue Dibilang Komik Industri nih kayak gue nih Ya nggak apa-apa Maksudnya kita komik yang berhasil Main di Industri Di lingkungan Industri Televisi Ya kayak lu Lu adalah salah satu orang Yang beneran maksudnya Viral Meledak nih Dan survive banget Maksudnya nggak cuma sesaat Karena kan banyak antik tokors Atau apa gituan Karena ini bang Saya juga gituan kan Dasarnya kan Ini saya ya Maksudnya dulu Sering-sering lenong Oh lenong Pegangan saya kali ya Oh Pertama kalau kata saya ya Main di TV Mental kudu kuat buat bang Iya Iya kan ya Kalau mental kagak Panas dingin bisa bang Bener-bener Gue awal-awal juga gitu Gue 2017 Sudah coba TV Mental gue kagak kuat Iya Berarti lu mental tuh Enggak ju Iya maksudnya mungkin itu Dasarnya kali ya Soalnya kalau kita Ya balik lagi Kita di HP berani Kalau di depan orang TV kan yang ngiat banyak banget Banyak banget Belum di syutingannya aja Udah ada kru Iya Udah ada produser ngeliatin begini Tim kreatif begini Iya kan Kita diarahin Ini lu kudu begini ya Jadi ini gini Lah kalau di konten mah kita terserah kita kan Iya Nah itu mungkin memang Dan ya udah gitu loh Sendiri Gak ada kru Gak ada apa-apa gitu Kru juga anak-anak tim lu Teman-teman doang kan Iya teman-teman doang Gak bakal marah segala macem Kalau ku kan gitu Kalau itu ada Ada inian lah Ada mana ada Batesan Gak boleh nyebut merek Gak boleh nih Gitu Kalau kan yang lucu kan justru Kalau kita nyeletuk kayak Lu nih Jeletukan kan yang bisa dibilang kuat kan Kalau udah kayak nyebut Mio 2007 gitu Kayak gitu Itu kan brand tuh Nah itu di TV kan Gagak bisa gitu Paling kita ganti Apa-apa gitu Apa ketek soang Gak apa-apa gitu ya Iya gitu-gitu Cari kata-kata lucunya Jadinya terbatas lah gitu Lah ketek soang Bagaimana bentuknya sih Gue belum lihat Ketek soang yang di depan Eh yang di depan apa yang di samping Antara Nah ini ya Kan soang begini Dia lekukannya berapa udah Satu depan Dua Ini mah bukan termasuk lah Kan ketek itu antara tangan sama badan kan Tapi kan dilakukan adanya ketek Ya kagak Ini emang lu sebut ketek Kutuk Iya kan Yang menyambung antara badan dengan tangan itu baru bisa disebut ketek Oh gitu Iya Nah ini Ini kan Tapi kan nyamuk Ini kan lu tangan ini Maksud kan Nih antara ini sama badannya Iya ini makanya penyambung kepala dan juga badan disebut leher Oh penyambung tangan dan juga badan disebut ketek Penyambung badan dengan kaki Disebut selangkangan Selangkangan Gitu Kalau yang kiri selangkiri Selangkiri Kanan Penelakangan Kanan Industri Industri Iya Tapi lu lenong dulu Dulunya lenong Tapi bang sih bukan di sanggar bang Tapi di Di apa ya Lenong asal Kalau di doang sama ngasal aja udah model PD doang gitu Oh Nih karena kan Lawakannya kan Berarti ada latihan gitu kan Kaga ada Oh Saya pertama kali Main lenong diajak senior saya Jadi banci bang perannya bang Pakai rok segini Pakai wig Udah udah acak-acakan Udah suruh naik nyong Ntar lu jadi anaknya si Anu Malu dia Ntar lu di joden sama dia Begitu doang Udah kita mau di atas bagaimana juga Nggak gitu Yang penting ntar tengahnya begini Akhirnya begini lu Jadi yang dia gitu Oh Ya itu berarti ngelatih mental Ngelatih Kiwala lumut rotak Supaya disitu juga lucu gitu Dan itu waktu menampilannya itu Menurut lu Lucu nggak Kalau kata saya sih lucu Itu lu Lucu Karena beda ya bang Kalau di Ini kayak kita tapping ya Sama di panggung Enakan di panggung Kalau katanya ya Betul Anu udah pot-pot gitu bang Penonton ketawanya Iya bisa juga ketawa Kita bisa nambah jokes lagi Iya Kalau di TV belum tentu Kan penontonnya penonton bayaran Kalau di TV kan iya kan Iya tapi kan banyak juga kan di TV Maksudnya Kru-kru gitu Iya Kru-kru gitu kan Mereka fokusnya kerja Kru fokus kerja Penonton bayaran juga fokusnya kerja Iya bener 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 Iya kan Udah gitu kita Mentok apa yang namanya waktu Kalau di TV kan Ada waktu gitu Iya bener 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 Terus ada ya batasan-batasan Nggak boleh ini Nggak boleh itu Kalau off air kan lu mau nyeletuk Apa juga Iya Apalagi zaman sekarang orang gampang tersinggung Nah Misalnya kita bercanda nih Gue ngatain lu nih gitu kan Di panggung kan Kita mungkin udah janjian sebelumnya kan Iya Ntar gue ngatain lu Tiba-tiba tayang nih Penonton Astaga Regen sombong banget gitu-gitu Itu Terbaliknya sekarang jadi kayak begitu bang Susah Kalau dulu mungkin Ada aja kali pemain yang tersinggung ya Apa pemain Karena mau tebalik Penonton yang tersinggung pemain Penonton yang tersinggung Iya Kalau dulu pemain tuh ya superior lah gitu kan Iya Walaupun mungkin zaman dulu Penonton Penonton ada yang suka iseng ke yang lemparin Apa gitu kan Apalagi Lenong kan Lenong Terus kayak ketoprak gitu-gitu Suka ada penonton yang ekspresif Tapi ini bener nggak nyong Gue pernah denger ngobrol sama Bang Opi apa ya Bang Opi Kumis apa Apa Iya Bang Opi Kumis Kalau nggak salah Pokoknya lupa deh Komedian senior lah Pelawak senior Dia bilang di Lobang Buaya tuh Nggak boleh ada acara Lenong Nggak boleh Maksudnya nggak bisa orang Lenong di Lobang Buaya Tahu nggak lo itu? Anu kali ngeri catok buaya kali Bukan pas di Lobangnya Bukan Katanya di daerah situ Katanya Dulu pernah ada orang Lenong Terus Ada ininya lah mitosnya gitu Oh iya Iya Belum denger itu malah Dekat rumah saya Lu kalau ketemu sama Bang Opi Lu tanya nggak Bang Opi Tapi kadang Dia mau ceritanya kemarah aja kan Dia mau banyak ceritanya pengalaman hidupnya Iya bener Kemarin katanya ini cerita ya Maksudnya nyong depan eh Emak gue mau katanya Rada-rada usil Menurut emang apa Popi Iya selewat katanya Fi Ngapa? Itu bocah kupinya miring ya Apa ya? Kupinya miring Kupinya miring Bagaimana? Emang ceritanya ada aja itu Iya emang-emang orang Betawi sih ya Gitu ya Condit Saya belum denger tapi Coba dah Gue juga kurang Gue juga lupa-lupa inget Katanya pokoknya ada mitosnya Nggak boleh ada lenong disitu tuh Di tempat itu gitu Di Lobang Boya apa dimana gitu Karena kan emang Lobang Boya kan dulu ceritanya kan Bekas itu kan Yang sejarah itu kan Ya G30S Ya apa Ada sanggut-pahutnya itu Kita juga nggak tahu Nggak tahu deh Pokoknya gue pernah denger tuh Gue pikir kayak anak-anak lenong tuh tahu gitu Nah itu balik lagi Mungkin kalau yang lenong-lenongnya sanggar Mau pada tahu kalau ceritanya kan semua bukan Nah berarti lu latihan kayak Lu kan terkenalnya diksi ekspresif gitu kan Spontanitasnya di komedi ya Kalau gue lihat ya kalau gue nilai lu ya Lu belajar gimana terus? Kalau saya nih bang Mungkin abang ngeliatnya di TV doang ya Nih kalau saya diundang di mana Misalnya di acara sketsa nih Kayak BTS misalnya Saya tonton dulu tuh BTS Bagaimana ya BTS orang-orang ya Gini-gini Udah dah Kita kan kadang ngeliat selah ya Oh kayaknya kita main enaknya bedin Gitu dia bisa anu Gitu doang Malah terbalik bang Saya mah kadang kalau saya rencanain Malah kagak lucu saya Iya Bener dah Karena kalau direncanain nih nyong Gak tau nih ini teori gue ya Kalo kita rencanain Kita buru-buru pengen ngeluarin Nah bener Jadi kagak pas timingnya Udah gitu kan Si lawan main tau apa yang kita celetukin Iya Bang abang ntar nanya ini ya Terusnya jawab ini Jadi gak bakal ada kat denger lucu dari abang Karena udah tau dari saya Iya Enakan main spontan ya Kalau mau janjian paling sih ini Bang Abang nanya begini ya Terusnya jawab pokoknya Iya 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 Sehingga kasih tau deh celetukannya Takutnya dia ngerasa ya yang tadi dia udah denger gitu Iya 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 Kalo di janjin sih rada-rada anu Nah waktu dilenong berarti kagak ada latihan Kagak ada bang Langsung manggung aja Langsung Paling urutan naiknya kapan turunnya kapan gitu doang Buset Berapa durasi waktu itu Sejam kali ada Sejam Sejam kali bang Anjir Jadi Ya dibagi-bagi kan Misalnya naik dulu dua orang Nyeritain Terus naik lagi dua Terus turun yang dua Naik lagi dua Itu yang ngatur siapa Itu mah udah Jadi mainnya begini doang bang Misalnya kita naik berdua Terus abang ini berdua nih Habis kita naik set Pokoknya Kalau dia udah naik Kita turun ya Oh gitu Jadi Janjiannya gitu Janjian gitu doang Nah kita di bawah Baru udah tuh Ini siapa dulu nih mau dipasukin Dia aja dia Suruh anu gini-gini Langsung disitu bang anunya Tapi ada striker dong Pasti ada Striker yang emang maksudnya Dia nih jangan di Kalau misalkan emang lagi Berat nih Dia masuk nih Ada gitu tuh Oh kalau gitu nggak ada Nggak ada Kalau gitu Di sono ini doang bang Siapapun boleh nembak Asal ada selak Oh Yang mau-mau jadi kayak secapat Terserah udah Oh Jadi yang bagaimana caranya Si penonton lucu aja dulu Itu inget event apa tuh Acara apa Agustusan Berapa penonton saya Bersanya banyak bang So RT berapa kakak Kalau satu RT Ya kalau di sini Ada kakak Kakak Garpi Kartu keluarga maksudnya Oh Keluarga orang ada 5 orang Gue pikir kayak Disini anak tunggal Makanya nggak ada kakaknya Bukan Maksudnya satu RT dah Oh iya ya Satu RT lah Gitu berarti Gue pikir berapa kakak tuh Ditungin kakaknya doang Nenek Kayak diseleng kan satu kakaknya Dia 91 Ini siapa yang habis potong kakak nih Banyak Tadi kuku 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 itu Lu mau minum kak Udah tenang bang Ada kakak bima tuh Gak ada kopi mau kopi kopi ya Ini aja Kuku bumi Ya kuku bumi Ada kopi 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 hitam Ini buatan montir seksi Nih dia montir seksi Duduknya kemayu Iya duduknya kemayu Iya Tuh belajar lenong tuh Umur berapa tuh nyong inget nggak 17 ada kali 17 tahun Baru banget kerja saya bang Ingat banget ya Baru banget masuk kerja gitu Lulus sekolah Kerja gitu kan Soalnya bang Jaman dulu ya Emang bener Kalau kata orang Mimpi bisa jadi kenyataan Kalau kata saya Ini menurut saya ya Saya ngalamin Dulu saya jaman Senior saya pada ngelawak begitu Saya kan masih kecil-kecil Nyatin dia Kayaknya enak Ya begitu ya Nghibur orang gitu-gitu Eh pas gede saya merasain jadi dia Ngelawak di depan Iya ngelawak di depan Karena gantian anak-anaknya dia yang nonton Oh Nah terus Kadang kan kita nonton TV Abang pernah nggak Misalnya liat acara lawak Terus abang pengen Enak banget ya Kerja dia Terus kita kan punya Punya keyakinan kita juga bisa Terus pengen Terus kenyataan Gitu bang Jadi ya Dulu gua 2010 Nonton OVJ Nonton OVJ Saur Oh itu yang abang Ya Jadi gua waktu itu Tengah malem nih Biasa dulu kan Kalau gua kan perantau kan Di Jakarta tuh Tengah malem tuh Kita kayak menikmati Menikmati kota Jakarta lah Kayak keliling lah Keliling jalan-jalan gitu Jalan-jalan Terus Ingat lah Eh ke Transiu TransTV Ada Ini kantor TransTV Ada OVJ Ada OVJ Saur gitu Dateng gua tuh Alhamdulillah boleh nonton Itu tapi ganti-gantian setiap segmen Ganti penonton Pernah rame banget nyong Oh bang udah ngeliat gitu di sana Nonton gua ngeliat Wih gila Om Parto Wih Kang Sule Haji Andre Gitu-gitu gua Gila gua Mereka penonton ketawa gua kayak Wah takjub gua bener Iya 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 maksudnya Karena gua emang Seneng lah gitu sama dunia komedi Iya Makanya gua nonton mereka Wah dan Alhamdulillah loh Kenyataan iya Gua makanya pas Gua di Gua masih untungnya gua masih dapat OVJ Walaupun mungkin bukan OVJ lama ya Eh gua main OVJ lama juga pernah Emang abang? Iya OVJ lama Tapi yang ribbon Yang Yang pemain lama nih Cuman dibikin lagi Yang ada Kang Sule Paji Andre Mami Nunung Om Parto Bang Ajis gitu kan Main lagi gua disitu Dapet gua Gila bangga banget gua Udah gitu dijadiin mainan kita Yang seneng-seneng kan Iya bener Jadi mainan gitu Nah itu bang yang saya rasain Lu siapa? Siapa yang lu mimpi Maksudnya bisa seprame bareng dulu Pak Wendy sih kalau saya Pak Wendy Karena zaman saya kecil Tontonannya disitu Cagur Terus Patrio Oh ngelaba Iya ngelaba Sama ini satu lagi Aduh Ini Bajai bukan? Iya pokoknya rombongan api Rombongan api Api dah sebutnya api dah Bajai, lima, SOS Iya bener Sama sama gua Itu bang Sekarang saya sama Nia gitu ya Sama Pak Wendy Iya Kayaknya emang bener nyata gitu bang Kalau kita Bener-bener pengen gitu ya Terus kita lakuin gitu Nanti dari kecil lu emang entertain? Kagak Tapi emang saya bocahnya Doyan nyobain apa aja bang Kayak disuruh misalnya lo mbak apa nih Bocok-bocok gak pernah berani Saya mah berani Kayak karaoke gitu Kayak apa sih Oh Apa sih Busana Busana Muslim Iya Kayak gitu-gitu Yang lain mah kan pada takut Saya mah berani gitu-gituan bang Oh Tapi kalau dirumah saya Aslinya pendiem Aslinya? Iya kalau mau dirumah ya Dirumah Gak ada temen ngobrol kali Bukan Emang kekunci Emang kekunci Justru kalau kekunci harusnya bersuara Jadi dibukain Ya saya kekunci di luar bang soalnya Oh di luar Oh iya Di rumah saya kalau mau bapak saya Diam aja gitu Maksudnya gak banyak omong Gak akrab Bukan gak akrab Emang kan bukan Eh lain mah oleh bapak Oh Bukan Emang saya pendiem Oh emang aslinya pendiem Pendiem saya kalau dirumah ya Tapi kalau ditongkrongan rame 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 Maksudnya kayak begini aja udah Berarti bisa dibilang Lu Terbentuk karena lingkungan gak? Iya bener Secara lawakan Secara lawakan Bener bang Berarti lingkungan lu isinya orang-orang Lucu sebenernya Lucu Lucu ya Kalau ini Enggak lucu nih serem nih Lalu lu awal-awal saya ngonten bang Dia-dia nih temen-temen saya satu panggung juga dia Oh di lenong Iya Dia nih jadinya udah Jadinya bahan yang ditembakin lu ini Oh Jadi ininya lah Jadi Apa istilahnya keset lah Kalau di ininya lah Iya bener dia Oh Target jadi target Jadi target Wah ini yang kita tembakin udah dia aja Hmm Gitu Tapi dia gak pernah kesel? Kagak Emang gak punya pikiran juga Hahaha Katanya kalau dibisikin gemah ya Hahaha Gitu lah Gitu lah Berarti dari lingkungan Dari tongkrongan Dari tongkrongan Dari tongkrongan Kata misalnya Belum tentu dia ngerti Iya Belum tentu Bener-bener Bener-bener Belum beda-beda Ininya beda segmennya Anak-anak SMA sekarang Mungkin anak-anak kuliah Gitu-gitu Iya gue kalau di stand up nih Gue main cara Misalnya kayak industri Dengan jokes-jokes yang tebakan Atau presetan Penonton stand up loh Wuuu gitu Kalau di stand up Oh iya Iya emang kagak bisa Presetan Oh tanya kayak Junot gitu tuh Kayak malahan di gugung nih Gitu kayak Wuuu gitu udah dianggapnya Tumpul begitu kita Oh gitu Iya bang Karena kalau di stand up itu kan Harus riset gitu-gitu Terus ada teknik-tekniknya Oh Segala macem Ya mungkin bisa Tapi untuk orang yang cocok Kalau gue gak cocok soalnya Kayak buat sesetan Buat main pesetan Kalau saya bang Kadang sketch saya Maaf-maaf gitu Bama pemain gitu ya Bukannya kita gak mau nanggepin dia ngejok Bukan Kadang-kadang dia ngejok Pelesetan Sayangnya kagak nyampe Dia melesetinnya kemana sini Gitu bang Demi Allah Dia pelesetannya beneran kepleset ya kan Iya dia melesetin Misalnya gitu kan Cuman saya Lama lemot Saya sama bang Gitu-gitu Gatau nih dia sebenernya Pelesetannya kemana ya Makanya kadang kalau ada yang Nebelin gitu Baru untung ada yang nebelin gitu Udah replik aja emang Saya kagak cepet sih Kalau gitu Kalau sekarang lebih enak Maksudnya di dunia komedi tuh Sekarang ya menurut gue ya Sekarang tuh Momennya tuh kayak tongkrongan Natural banget ya bang Natural Jadi gak ada gimmick gimana-gimana Udah natural aja Gimmick disediain nih Atau kru Atau tim kreatif gitu Cuman kita mainnya natural Kayak di BTS Gitu kan Mungkin ada ceritanya Tapi isiannya kan semuanya Kayak nongkrong aja Iya kan Iya bener-bener Yang orang relate Anjir nih kayak tongkrongan gitu Lapor pak Semua gitu Udah kayak begitu sekarang komedinya bang Iya lebih enak tapi Lebih cocok nih buat kayak Kayak gue yang Yang Gue tuh gak bisa formula-formula komedi Yang kayak cerita Gimana Kemarin saya pak Gitu-gitu Nah gue kagak bisa tuh Yang Kan kalo jaman dulu tuh kayak Kayak Srimulat lah gitu Oh pentingnya kan Selalu udah monolog dulu gitu Oh iya iya Nah kalo gue Mungkin stand up Tapi kalo stand up tuh Digeser kesitu agak susah Agak berat Sebenernya gitu Makanya materi stand up Dibawa ke Industri Ke acara TV Ke sketsa Agak kena Gue dulu awal-awal sering kan Disuruh ntar igjen stand up ya Stand up gue Agak ada yang kena Nyong Serbah salah gitu Kenapa ya Ya beda aja Beda Kalo di TV tuh Kita main berat-berat-berat Instant cepet-cepet kan Cepet-cepet ya Tak 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 Gitu kan Kalo di Stand up kan Orang diajak untuk bercerita Diajak untuk mendengar Gitu Diajak untuk Ngikutin alur Gitu-gitu Bedanya gitu sih Iya bener-bener Jadi ya 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 Punya inian masing-masing Pasarnya masing-masing Nah iya kan Orang juga banyak nih bang Bilang Saya kan di konten Nyerocos gitu ya Marah-marah Tapi kadanya Itu mah nyong Sebenernya udah materi stand up Tapi saya kan gak tau Secara formula mah udah stand up nyong Nah tapi kan tadi abang bilang Ada apa namanya Secara formula Maksud gua Dan itu adalah Cara lu Untuk berstand up sebenernya Hmm Kalo gua kan maennya storytelling Gua maennya panjang Gua bercerita Iya Gitu Kalo gua gitu Makanya kalo gua main cepet tuh Agak gua sendiri pun juga gak nyaman gitu Kalo lu nyamannya begitu Dan cocoknya begitu Itu udah formula stand up Karena lu udah ada setup Udah ada panas Selain Keresahan lu misalnya Tukang paket Tukang paket Tukang paket Terus ntar lu kasih panas lain Ujungnya apa Itu udah formula stand up Walaupun kita gak ngajak Si penonton buat interaksi Iya di stand up Enggak ada interaksi penonton Kayak misalnya kalo abang kan setup tuh Nyeritain dulu kan Kalo saya kan gak kayak pake cerita Udah langsung intinya kan Iya gak apa-apa itu Gak apa-apa Indra Frimawan juga begitu Indra Frimawan stand up yang di materinya Indra Frimawan nih Yang gua inget nih ya Kemarin gua ngeliat bapak-bapak Naik motor Pake jas hujan tapi gak hujan Karena penasaran gua tanya dong Pak Bapak pake jas hujan Tapi kan gak hujan Emang hujan dimana pak Hmm Kagak tau nih saya juga lagi nyari Oh Iya itu kan pendek tuh Cepet kan Pendek pendek Iya tapi kagak cocok kalo gua yang bawain Iya Kalo gua kagak bisa Nah kalo Indra Frimawan tuh Begitu mainnya Kalo gua bawa puter dulu gitu Kenapa sih orang kalo misalkan Udah tau gak hujan gitu Tapi pake jas hujan Kalo gua kulik dulu tuh Misalnya kalo gua ya Tipe gua tuh pasti gua iniin dulu Mungkin dia abis tempat yang sebelumnya tuh Daerah yang hujan gitu Baru dia pake jas hujan gitu Oh gitu Kalo gua ceritain dulu tuh Agak panjang Agak panjang gua gitu Ini kan kasihan gitu Misalnya kalo gua gua bawa panjang dulu Oh gitu Iya 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 Beda makanya beda-beda Di stand up tuh kan Banyak majak model nyinyong Cobain dong stand up Kapan-kapan Itu dia kan gua udah nulis Saya belum ngerti nulisnya Cobain Misalnya lu ada premis apa Ntar kombut sama gua Premis yang mana? Premis itu topik Topik apa? Misalnya topiknya tukang paket Iya Lu sebel sama tukang paket Atau misalnya lu sebel sebagai Lu pernah jadi tukang paket Lu sebel kalo misalkan rumahnya kosong Atau misalnya Pas mau dipotok dia dandan dulu gitu Dia masuk kamar ganti baju dulu gitu kan ribet gitu misalnya Itu udah premis Tinggal masukin setupnya Setupnya? Setupnya itu ceritanya Isinya gitu Misalnya gua sebel sama Di contoh Contoh basicnya misalnya Gua sebel sama Orang yang kalo dianterin paket Terus pas minta foto Dia make up dulu gitu Maksudnya lu kan kalo misalkan make up Ya guanya jadi lama nih Kan yang gua antriin paketnya bukan lu doang gitu Ini gua paket ada sekarung Yang gua harus antriin ke banyak rumah Banyak tempat gitu Lagi lu juga foto ini mau diapain sih? Kan cuman buat laporan Kaga bukan bikin bingkai di kantor kita gitu Misalnya kayak gitu-gitu Itu kan udah jadi itu tuh Itu kan udah jadi set up itu? Udah set up Tinggal masukin punchline Gitu Maksudnya Ya ntar tinggal kasih konklusi maksudnya Kalo misalkan Kita dateng Misalnya lu udah tau nih jadwal tukang paket dateng Ya lu siap-siap aja gitu sekalian Kalo mau lu sediain lighting Lu sediain kameramen gitu Lu misalnya dilebain-lebain begitu gitu Oh gitu Iya sekalian aja lu kalo mau kayak begitu tuh Gitu Jadi misalnya itu Pas dibuka gak tuh paketnya cuman gunting kuku gitu misalnya Itu tuh udah Udah jadi satu materi gitu Oh itu gitu Itu sebenernya formula lu yang udah lu jalanin Coba aja Cuman emang saya gak ngati yang bahasa-bahasanya itu kan? Iya itu mah istilah-istilah doang Dan formula nya udah lu pake Ada keinginan gak? Buat nyobain? Pengen Pengen saya Lu Jakarta Timur ada di Bekasi Bekasi tuh anak-anaknya kayak lu stand up nya Nah bang kan waktu Saya kan pertama kali diundang TV Lapor pak Itu di Bekasi si Egy Egy How Ya kan? Dia kan setiap malem Jumat Open Mac ya Tempat dia Nah seminggu ini Malum Jumat saya nonton dulu nih Udah naik bang Kata dia Enggak saya mau belajar nulis dulu Besok deh minggu depan Jadi gitu Minggu depan hari Rabu Saya udah siap-siap nih Wah besok malem gue mau nyoba nih Eh Rabu malemnya di calling Apa? Lapor pak Oh jadi kaget jadi Kaget jadi Saya bilang bang saya dipanggil ini Saya ngambil orang dulu ya Sini gitu Udah langsung Udah ampe sekarang saya belum dison-on lagi Cobain tapi berani ya Cobain ya Pengen sih Ya berani kaget berani mau kudu dicobain kan Cobain lah Stand up Saya pengen Bu kasih serem banget bang Penontonnya ya Tapi seru Ada bang atuh ya Ini baru open Mac Baru ucap salam apa-apa gitu ya Terus Namanya orang kan ya Ada yang lucu ada yang kaget ya Kaget lucu bang dia ngejok Lo turun kaget jadi Dianya Iya Oh iya Itu dia nggak mau mau turun segitu doang Kayak itu dia udah ano kalinya Udah 6 meter Ah ya bener Iya Gua iseng juga Nanti gua digituin lagi Kagak udah Kan bukan diganggu penonton kan Dianya sendiri kan yang mau turun Iya tapi ada aja bang Penonton yang rese Si ininya Kan yang nonton temen-temennya dia juga kan Apa Komik juga Pada rese juga Kata si lagi Makasih mau begini sih nyong Katanya penontonnya Gua iseng juga sih Lu belum kejakbar lu Jakbar parah ya Jakbar itu lu lagi open mic Ada yang main gong Di tengah-tengah lu stand up Ada yang tiba-tiba main drum Di Digangguin Tapi emang yang stand upnya juga dia Kagak jelas gitu Oh Maksudnya dia udah stand up nih Udah kagak lucu nih Misalnya berapa menit gitu Kan kita Sekali open mic tuh bisa 20 orang nih Iya Kan kadang kita selesai jam 1 gitu kan Nah kadang udah tau nih dia Baru pematin kagak lucu nih Tapi maksain gitu Udah tuh kita gangguin Tiba-tiba ada pengumuman gitu-gitu Lebih parah kalo di Jakbar Perasaannya gimana ya bang Apa? Perasaannya gimana? Perasaannya baik-baik aja Karena minggu berikutnya dia dateng lagi Hahaha Iya Gak ada apa-apa dia Gak peduli Iya minggu depan dateng lagi Tapi Tapi itu adalah cara kita Untuk Maksudnya Kemereka tuh kita jadiin bercandaan Biar dia welcome juga Maksudnya dia biar kita welcome gitu Santai aja kita bantuin nih Maksudnya Biar lu Biar di panggung lu gak kikuk gitu Bener Kalo kita diemin Misalnya kita diemin hening Bener-bener gitu Malah tambah aku deh bang Iya tambah kasihan takutnya Kayak gak dianggap Yaudah kita kadang mainin Kadang kita mainin gitu Besoknya dia jadi luas sih bang Jadi lebih luas Dan jadi lebih ngelunjak Kadang kalo di Jakbar Ya lebih ngelunjak dia Karena ngerasa akrab banget gitu Tapi enggak lah Kalo di Bekasi enak Dan ya itu tipe-tipenya celetukan Di Bekasi gitu Gak ada saya nyoba Ya kalo itu Ntar lu coba cobain Ternulis materinya sama kita Maksudnya sama gua Misalnya Bang gua pengen bawa materi gini-gini bang Lo voice note aja Ntar gua dengerin Nyong terutama gini nyong Gitu Iya Ntar ya Seru Seru tau stand up tuh Iya Apalagi off-airnya Oh mantep loh Iya 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 Tapi lu Eh Monten masih di Instagram gitu Masih Kadang saya kalo lagi Kalau saya sebenernya bang apa aja saya bisa Bukan Eh seombong lagi Anu maksudnya misalnya nih Saya pengen ngebahas soal rumah tangga Kan banyak banget bang ya Permasalahan di rumah tangga Yang bisa diangkat tuh sebenernya banyak Cuman kadang Tempatnya ini bang Tempat apanya? Tempat saya buat bikinnya Saya gak mau yang namanya misalnya nih Posisi kan orang bilang Udah nyong di lokasi aja Gini 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 Wah gak bisa saya Saya gak bisanya bukan karena Materinya bukan Tapi tempatnya bang Kayak misalnya di rumah nih Saya di rumah saya kan udah banyak Ada yang kebun Terus seng-seng gak jelas Terus kandang ayam Kandang burung Itu yang paling saya resep bikin Itu di tempat-tempat kayak gitu bang Kalau saya bikin kayak di komplek begini Kurang dapet seginya gitu Ngerasainya gitu ya Kayaknya saya pengen nyajiin penonton tuh Ini emang bener-bener kampung Yang saya angin buka Jadi ada background latar tempatnya juga Maksudnya Iya harus mendukung bang itu Kadang saya gampang buat ke Apa sih Misalnya kita lagi Lagi ngonten Saya kan ngerocok semula nih Gak saya tulis ya Saya pikirin doang Awal saya mau ngomong ini Ntar ini Ini Udah Saya ingetin buat Misalnya bang gugun batuk nih Ngebleng saya Bener bang Lama karena saya kalau ngonten nih Lagi kemarin-marin kan di kandang ayam Depan saya Ada itu ayam Sekarang udah mati Si Romy Ada namanya Ada saya namanya Si Romy Jadi bang Kalau saya lagi kagak ngonten Itu ayam diem aja Di bawah gitu Pas saya lagi ngonten Dia naik ke kandang Tangat linguk gini Jadi saya kalau Lagi ngonten Saya nengok gini ada dia Ngebleng saya Jeder aja gitu Kadang bisa Sampai saya timpuk bang Sampai saya timpuk Tadi kagak nongol Sekarang muda gue anu Begitu bang Gampang ke apa sih namanya Gampang ke distrak Iya bener Gampang ke distrak Oh Ada suara dikit aja Anu saya langsung ngebleng Jeder Ya ilah Makan Karena gak ditulis juga sih Lu ya Agak Tapi bisa bikin lagi Bisa Maksudnya Dengan tema yang sama Kan kita cuman Mikirin poinnya doang Misalnya kayak Orang nih sekarang musim keundangan Gue meran banget Orang kawinan pada Barangan begini Pada janjian begini Ketahun duit lagi kagak Lagi nyari susah banget Duit gitu kan Lu Nikahan pada Branded begini Udah kayak petasan Sunat Misalnya gitu Udah yang saya anuin Itu ya dulu Undangan Petasan sunat Abis ini apalagi nih Itu doang sih Ingetin Gak saya tulis sama bang Ditulis ngapal Malah kagak anu Usainya Ya poin-poin sih Poin-poin-poinnya doang Ya sama gue stand up juga gitu Gak nulis semuanya Gue poin-poinnya doang Misalnya mau ngomongin apa Poin-poinnya doang nih Misalnya ntar apa Apa-apa Enggak ada Lebih banyak improve ya Lebih banyak improve Dan ya situasi juga kan Kita ngomongnya enaknya gimana nih Gitu Kan kalau penonton begini Ngomongnya Misalnya penontonnya Orang kantoran Berarti kayak kita ngomongnya Berarti lebih sopan Anak SMA Ngomongnya lebih santai Lebih asik Anak kuliahan Ngobrolnya kayak temen Gitu Orang yang video paket Bang Punya saya Saya emang gak nebak Itu bakalan viral Orang tiba Begitu doang Pikiran saya tiba Temen saya disuruh Entah lu Datang ngomong begini Entah gue jawab Terserah gue Udah yang penting Lu ngapalin apanya Gue suruh aja Eh itu tuh naik Ini apanya yang naik Ternyata relate-nya ya Relate Iya relate Ada gak sekarang nih Yang lagi di Ada di kepala lu Pengen lu kontenin Ini yang orang Utang bang Yang banyak banget Sebenernya Orang utang Kayak misalnya nih ya Orang utang nih Pas minjem duit Datang ke kita Udah kayak Orang kena penyakit jantung Pengen banget cepet-cepet ditolongin Ntar tergiliran waktunya udah bayar Udah kayak orang amnesia Amutang dia lupa Amut nama juga dia lupa Kita tunggu siapa Gue Gitu kan Kalau ngutang pikirin dulu Penghasilan lu berapa Pengeluaran lu berapa Jangan pengeluaran lu gedein Penghasilan lu Kecilin Yang ada Kenyang kagak Kentut doang bau Kayak-kayak begitu banget Iya Ajar lucu ya Kayak gitu ya Itu lu Improve aja tuh Maksudnya tadi Iya Maksudnya apa ya Kadang kan Kalau kita bikin utang Sebenernya kesono juga Jalur ya bang Misalnya kita ngomongin utang Sama aja Ujung-ujungnya kesono lagi Kesono lagi Cuman kan yang kita bedain Hyperbolanya Terus letukannya Misalnya Kayak Dateng-dateng Dulu Apa aja dibawain ke kita Radio TV Sampai antena Ngomong sama kita Minjem duit Sampai ngomongnya Pengen gadeh barang Kita jadi temen Lu kagak kesian Kita pas kita Kita tagih Kita cari kesono Di rumahnya gak ada Kemari kagak ada Dia jadi pindah-pindah Lu kayak komang-komang Gitu Padahal mau ujung-ujung Sama Lagi utang juga Dan lu kan Ini kan Dibilang Mirip sama bang mandra kan Gimana tuh lu Responnya Seneng Seneng ya Seneng saya Cuman Kadang Bukannya pengen Gak mau ngakuin Apa gimana ya Kadang kan Itu mah penilaian orang Boong udah Seserah orang gitu ya Saya mau gak mau Nge-iyain Gak mau nge-nggain Ya udah jarin Mau saya dianggap mirip Sapa Kayak udah iya Gitu Emang bahasa Hampir iya Karena kan bahasanya Haji mandra kan A bang Beda sama misalnya Kayak Almarhumi nyamin Dia makan ek Oh Ya kan Bahasa rumah saya itu Orang-orang tuanya Bener kayak Haji mandra Oh Bahasanya ya Kayak lu sekarang ini gitu Kayak ini Misalnya saya pondok gede Bekasinya Bandingin sama Bekasi Tambun Cikarang Kalau lebih pondok gede Misalnya Abang salah Narokorek Saya ngomongnya begini Ada go Begini Go yang saya pake Tapi kalau abang udah ketamin Ada G Dia pake G Oh gitu Beda-beda Kalau tambun tuh udah nyampur-nyampur sama ini Keke Sunda gitu Iya-iya Sama kayak Tanggerang juga Tanggerang juga Betawi-betawi Sunda kan Tanggerang, Jakarta Barat Gitu-gitu kan Iya Beda Kalau sama Haji mandra Sama Bahasa saya Udah pernah ketemu belum sama Haji mandra? Kemarin Anu EPP Trans 7 Ngoling Tapi saya udah ada jadual Oh Pengen banget saya sebenernya Ya Ditemuin sama Haji mandra ya? Iya Berarti belum pernah sampai sekarang nih Belum pernah Pengen gak lu? Pengen lah Pengen banget Kalau Haji mandra nonton Pengen ngomong apa? Bapak Haji mandra Kita kapan-kapan Kalau kita Ada waktunya Bapak Haji Ada waktunya Kita ketemu ya Tapi nih ya Konten-konten lu kan Sebenernya kan Banyak orang relate Banyak orang relate Dan Banyak juga mungkin Menyenggol orang-orang Yang memiliki hutang itu kan Iya Pernah ada yang hujat gak? Pernah ada yang bete gitu Kalau hutang gak bakal bang Dia ngehujat Karena dia malu Iya malu pasti Kecuali Kayak misalnya nih Kayak antara dua kubu Kayak misalnya nih Saya pernah Bukan niat nyenggol Ini main saya ya Saya kan Waktu jaman-jaman Analog ke digital TV Itu memang benar Saya ngalamin Jadi saya pulang bikin konten Mas saya Ngomong ke saya TV mati Lah Rusak TV Tau itu begitu Kaga ada gambarnya Saya pikir saya rusak Loh udah service aja Gini-gini Gak lama Tetangga saya pada ngomong Kak gitu menyong Emang lagi Dipindahin ke digital Dipindahin Saya bilang Pindahin bagaimana sih Saya bilang Iya analog Karena udah gak ada Adanya digital Berarti saya kudu ganti TV Saya bilang gitu Kagak belianunya alatnya Tadi gitu ya Berapa duit? Dulu berapa ya? Pego atau 200 Saya lupa ya Ya segituan Belinya dimana? Orang udah di tukang Elektronik depan Saya beli bang Ya kan buat mas saya Set Saya pergi lagi Malamnya masih belum nyala Katanya masih ada Pake antena Apa-apa gitu ya Tambahan antena Apa ditaruh di galah Saya gak tau dah Di bambu gitu Ini udah beli ginian Kagak nyala Beli apa lagi? Saya bilang gitu ya Besoknya saya bikin konten Ya kan? Saya bilang Kemarin orang kompor Suruh pake listrik Sekarang orang TV Suruh bayar Bayar dalam artian saya Beli si Anu Beli macam-macamnya lah Iya kan bayar kan? Besok apa lagi? Yang lo pengen matiin Kulkas Kibas angin Kalian magicom lo matiin Biar orang-orang pada kelaparan Gak gue kut makan Jadi begitu Lah hidup jadi diatur-atur begini Gue Dia bilang gitu kan Besok-besok gue gak beli TV Gue beli layar tancap Gue taruh di depan kamar Jadi gue tidur Bukan di kamar Di layar Begitu Iya kan? Besoknya Ada tuh TV Ngambil konten saya Ditayangin bang Di berita Oh Keluhan masyarakat Iya gitu kali kan Sud Ditayangin tuh Ya kan? Ditayangin di TV Eh ada akun Tanya saya Kata dia gini Mohon maaf kak Ini kontennya Ya intinya Dia nyangka seorang suruhan Entah dari siapapun Suruh bikin konten begitu Lah saya bilang Siapa yang nyuruh Yang saya ngerasain ya Gak masyarakat Maksudnya bagaimana ya Kaget dibalas lagi sama dia Oh dia nanya Terus lu tanya lagi Dia kagak bales Kagak Saya bilang Gak saya ingin nyuruh Ada aja berarti ya Ada aja bang Kalau yang hutang mah jarang Kalau yang hutang jarang Paling kalau kita lagi Bikin konten yang Mbak Bini Laki Bini nih Mungkin Bininya yang anuh kan Wah lu jadi laki Bisa yang Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya ilahkan ini Makan konten Dalam saya Emang gue beneran Emang gue udah kawin Sebelum gitu Dia mau tawa aja Ya tapi kan Kayak gitu kan Maksudnya lu ada dasarnya dulu kan Maksudnya lu nyari relate Dan lu ngeliat di lapangan kan Nah kan saya bilang Itu yang saya angkat Kayak kehidupan rumah tangga Nah itu banyak Sebenernya Yang permasalahan Yang jadinya lingkungan kita Kita lihat Akhirnya itu membuat lu Untuk memfilter Celetuk-celet Ocehan-ocehan lu gak Enggak Kalau saya Kagak Berarti maksudnya Ya ketika ada di otak Menurut lu ini lucu Ini bisa jadi konten Lu omongin aja gitu Gak peduliin sekarang gitu Gak peduli Melahkan Saya kagak nyebut nama Lagian juga pasti Saya belokin dikit Cerita yang gak sama Gue hangat Ya kan misalnya nih Tetangga saya berantem Gara-gara ini Gini-gini Ambil dasarnya aja Oh dia berantem Cuman gara-gara ini Udah kita belokin kemana Yang penting relate doang Oh gitu Banyak banget bang Sebenernya bang Yang ini Yang tersinggung-tersinggung Itu ada aja ya Ada aja Temen kayaknya Kalau tetangga Dia gak bakal berani Tapi kalau kayak Lu ada ngutangin temen gak Sebenernya Sekarang Ya waktu lu bikin konten gitu Atau karena denger cerita orang doang Kalau ngutangin Saya malah zaman dulu bang Sering ngutangin Kalau sekarang mah Jaring dia orang mengatapelit ya Karena menurut saya Mendingan Temen butuh Misalnya butuh sejuta Apa yang abang bilang Waktu itu Mendingan kita ngasih Seadanya kita Dibanding Jangan sampai gara-gara duit Misalnya 500 ribu Kita tadi Susah segala macem Jadi berantem Iya kan jaring Sampai dikata jelek juga Eh dikata pelit Dulunya iya sih bang Sering minjemin Nah dengan konten-konten lu itu Ada gak temen lu Nyong Sorry nyong Gue emang belum ada duitnya Nyong gitu Kayak dianya merasa Merasanya ini Merasa tersindir gitu Karena alhamdulillahnya bang ya Jarang temen saya Yang minjem duit Gak pernah bayar Jarang Ada mah ada beberapa ya Cuman kayaknya Yang temen jauh Yang jarang bayar Kalau temen deket mah Bayar lah gitu ya Kayaknya dia lebih ke Jujur nyong Gue juga lagi susah nyong Malah curhat ya Temen jauh ada aja Pasti yang gitu Makanya saya makarang ya Mendingnya dikata orang pelit Karena sekarang kan Keperluan banyak bang Ya kan ya Keperluan saya dia gak tau Apalagi Ini yang orang kagak tau nih Orang udah Tayang di Maksudnya kita udah Ada di TV Orang kan nganggepnya banyak duit Karena orang banyak yang nganggep duit Keluarga juga nganggepnya banyak duit Keluarga juga jadi banyak kebutuhan Bener Nyonggo nih HP gue udah begini nih nyong Gitu kan kayak Entah sepupu Entah adek Entah orang tua Kadang kitanya juga sendiri Malu bang sama keluarga Kalau misalnya keluarga lagi butuh apa Gak punya duit Kita kagak iniin Nah iya Lu udah di TV mu Udah sangkain kita Di TV tuh kayak Yang punya TV kali nyong Nah iya Udah kayak kita misalnya syuting nih Terus abis itu Masuk ke gudang duitnya itu TV Itu tinggal ngambil sesuka hati kita ya Ya itu orang yang gak beritahu Iya Gitu Makanya Kayak misalnya ada acara keluarga Nyong lu sumbang lah nyong Gini-ginilah nyong Ya gitu kan akhirnya kita ada lagi pengeluarannya Makanya pengeluarannya juga naik Makin naik Kalau dulu mah kita lah Iya gak ada yang tau kita ada duit Kalau dulu kan soalnya Ini saya beli HP gini bang Bukannya buat sombong-sombongan Emang perlu gara-gara Orang ngendorse ya Itu pertama kali Saya dapet harga endorse lumayan gede Itu dia paling gede gitu Tapi dia minta resolusi gambarnya yang cakep Minimal kata dia iPhone ya Waduh gimana ya Saya tolak duitnya gede Pikiran saya kan Saya mah ada duit bang Tapi nutup gak beli iPhone-nya Nih sebenernya Sebelum dia dateng mau ngendorse juga Saya kan punya tabungan Dari yang lama-lama endorse kan Udah punya duit mak Orang bilang Udah nyong beli HP buat kerja Gini-gini Ah kagak ah Masih banyak gue perlu yang lain HP mau gue masih Pake ini gue-gul masih ada yang endorse Gitu Saya ngomong Eh pas banget Abis ngomong gitu gak lama Ada orang endorse Mintanya pake resolusi begini Duit maka ada gitu ya Aduh saya bermikir Beli kagak ya Tapi iya sih Kayaknya kudu beli Ya nutup gitu Lebih malah gitu Gila bro 13 promen 13 promen Berarti pas lu pergi mahal-mahal Kalau sekarang kan lebih mudah Bukan buat gaya-gayaan Ya udah emang udah perlu kali Gede dong Gede dong Gede dong Gede 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 Ya lumayan lah Makanya sebelum Wah Gede mau sehat Sebelum Sebelum Orangnya Ya sederhana lah Ya gak ada yang Masih main di kebun sama dia No pada Main-main apa Main di kebun Iya maksudnya ya Kagak yang so Anu metabunan gitu Kemal-kemal gitu Gak ada Kayak hidup yang sekarang kan Kalau udah ini Mainnya di mal Makan di mal Kagak Paling saya Kalau ke mal Paling belian doang Kayak misalnya Cuting apa nih Bajunya Iya Ini ya Punya kemeja yang agak Banyak Coraknya gak Misalnya terang Ya udah saya yang baru Itu juga nyari yang murah Tetep ngeliat hargaan Sama Gue juga masih begitu Gue mah jujur aja Tetep ngeliat harganya Bener nyong Misalnya nih Kebutuhan nih Nih Kayak sekarang nih Nih gue baju merah Ini ada brand masuk nih Ini gue beli berapa Berapa 40 ribu Kalau gak seharan Nah iya Kayak gitu-gitu aja Nyo Emang ini Orang mah ngiat Keren aja nih Iya Kok dia dibeli Ditek kucing telotok Dibelinya Iya tuh Iya keren Ngerti gue kagak sih Lagu dia bang Tapi mobil udah beli dong Mobil udah kebeli Karena saya butuh sekarang Iya kan Iya Buat nyimpen bareng-bareng Iya Sepatu Baju Tiba-tiba Bajunya kagak ada yang muah Iya Kegede yang Soalnya terakhir ya Saya ketemu Bang Diki Satu kerjaan gitu Kan disuruh bau baju Sama sepatu Banyak gitu Bang Loh saya bawa tas Yang orang pulang kampung Pake motor Bang Diki Nyong Lu gak coba minta Ini ya Mobil apa Gini-gini Ntar ya Bang Saya mau duit Mau punya Bang Jangan dong Lu masih begini sih Bobo-bobo Ini Iya Bisa orang nawarin Gasper Sendal Iya Iya Tiba duit Tiba duit Iya bang Ntar dah Saya anu dah Emang saya juga pengen Udah Bang Beli Udah beli Alhamdulillah Alhamdulillah Ada kebutuhan Kebutuhan Bukan pengen gaya-gayaan Saya mah rumah perempuan Bawa mobil Saya mah masih Minta disumpirin Lu belum bisa bawa mobil Bisa mah bisa Bang Cuman kayaknya Nyerempet Bukan nyerempet Saya ngerasanya ya Kayaknya kagak Masih kagak pantas aja Saya gitu Main ke rumah perempuan Bawa mobil gitu Terus kalo duduk di samping Lu ngerasa pantas gitu Bukan Bukan Kalo dateng berdua Kan masuk cake Gak ada niatan Kayak buat ngajak perempuan Tung jalan Enggak Saya memang niatnya Kesitu Biar Berkunjung Berkunjung Berarti ada perempuan nih Yang sering dikunjungin Ada Asik Asik Berarti ada Ada Saya udah kenal Udah Ngomong bapaknya Emaknya Serius dong Iya cek Cema bang orangnya Jarang bang Namanya demen sama perempuan Yang mau Misalnya perempuannya doyan Ngaep-ngaep Cema malah kagresep Saya pengen eminian Diam di rumah Oh Berarti kalau cewek Kayak cewek Tapi ojol gitu Bukan dong Iya makanya kan Dia ngayap Enggak Bukan itu Kan banyak yang Masuknya Jalannya Oh ngajak jalan mulu Karena saya orangnya Enggak bisa jalan Timbang berdua Sama perempuan Tujuh Minimal berapa 12 Latih sama kesebelasan Saya orangnya Kadang Bingung Mau ngebahasakan perempuan Kalau tibang berdua Kalau Kalau bertiga Kalau misalnya Bertiga Berempat Jadi kita kayak berteman Kayak nongkrong Nongkrong gitu Jadi kayak ada satu orang Dijadikan bercandaan mulu Ada bahan obrolan Dari dia Saya sama dia Kaga bisa itu dong Gimana ya Saya kalau Nih namanya laki Madoyan Madoyan Ya Sebenarnya Bang Sebenarnya Kemari Kemari Makin kesini Kayaknya Apa ya Buat kesitunya Kayaknya rada-rada Males bang Satu Kita udah kerja mulu Ketemu Paling dua minggu sekali Sekali main Ke rumahnya Udah Gak bakal bisa Di rumahnya Gak bakal bisa Gak bakal bisa Sekalipun mau ngajak Keluar Males Kan jalan tibang berdua Harus ramean Harus ramean Berarti Berarti Ini kagak Begitu-kagak Ini bocanya Saya baru ini Bang Nggak mau bocanya Begini Kenapa dia Dulu Dari dulu Saya demen Sama perempuan Yang diem Dia diem Diam sakit gigi Enggak Dia bocanya diem banget Polos gitu Bang Dia Saya resep Dia tahu lu Dari Ketemunya dimana Saya Di Instastory Saya ngeliat Instastory saya Saya mau ngecek Story saya Sekarang yang ngeliat Berapa ya Gitu Nah ini ada perempuan Siapa ini ya Saya liat Aku gak nge-follow saya Tapi dia ngeliat story saya Dia gak follow lu Tapi buka story lu Iya Dia ngeliat story saya Siapa ini ya Saya follow dia bang Lu follow duluan Saya follow Orang kata sih Wah cakep ini bocah Saya bilang Saya follow Jeder Di polo B kemana dia Saya DM langsung Langsung Dia tuh dia Anokan Apa kata-kata DM Pertama Pokoknya dia girang aja Apa Girang Pokoknya dia Kita DM gitu Ada yang bisa saya bantu Bukan dong Emang dia Soalnya kan dia ngeliat story lu Bukan Takutnya dia emang ada Agensi gitu Bukan Kan yang saya lesendal saya Oh iya Itu nih nyawarin Taga dia Dia seneng dah gitu Jadi ya udah Saya aja kenalan Berarti dia tau Lu dari konten-konten lu juga Tau Tapi dia gak follow Gak follow Lu tanyaan gak Kok lu gak follow gue Tapi lu ini gue sih Yang antasnya kepedean Dupan dia Lu ntar Dia kagak nanya Kok kamu tiba-tiba Follow aku Dia kagak nanya Kalau gak salah Gara-gara ini Gara-gara adeknya Sering nonton video saya Adeknya dia Amat temen-temennya Adeknya gitu Oh adeknya dia nontonin lu Terus akhirnya dia nonton Ya mungkin ya Ngeliatin story lu Udah sejauh apa nih hubungan kalian Orang tua udah tau Udah tau Orang tua lu juga udah tau Berarti ngumpulin duit Saya udah sering kesono Dia yang belum berangkat rumah saya Kenapa kok belum Karena itu waktunya Ini saya sabtu aja begini Ya gue jadi ngerasa bersalah Kalau begini Bukan Bukan gak Emang Saya bilang sama dia Kalau lu mau ke rumah gue Ntar ya Maksudnya kalau gue lagi libur Lu lagi libur Enak tuh Jadi gue emang lagi pengen Nyari duit dulu Sebelum itu Dia apa? Gawet? Dia gawe juga? Oh dia gawe juga Jadi waktunya susah nih Besok pagi Minggu pagi Jangan dong Kenapa? Soalnya dagang Pasar malem Pagi Pasar malem pagi Enggak Kalau pagi saya gawe bangun bang Siangan deh siangan Ngapain besok siang Oh besok ada inian saya Ada apa? Nonton Di banggilang dirga Saya kalau minggu disono Oh iya Karena saya gawe lupain Awal saya muncul dimana Iya Lu talent-talentnya banggilang ya? Iya kan awal muncul Di dia saya Manajemen juga? Enggak? Iya satu manajemen Banggilang Manager saya Manager banggilang juga Keren Itu banggilang pertama ketemunya dimana? Di konten Dia ngiat konten Terus diundang Di youtubedia Nah udah tuh naikkan youtube Udah langsung Ditawarin sama manajernya Nyong Kalau dipanggil ini Lapor apa mau ga? Mau om Sebelum gitu Oh berarti sekarang lu under manajemennya Gilang dirga? Banggilang udah kenal sama cewek itu? Udah cerita belum? Iya di bang Itu cewek Ponakannya Asistennya Cing Abdel Abang kenal Melon? Ocin? Enggak Bang Ocit Bang Ocit Itu ponakan dia Hah? Iya ternyata Ponakannya Bang Ocit Iya Kecil amat Iya Bang Ocit Bukan dong Ada yang udah gede Bukan yang kecil-kecil banget Iya maksudnya kecil amat ini annya Ya kan? Lingkungannya Makanya saya bilang Kak Gita begini Manager saya Pagi-pagi Nelfon saya Nyong Cewek ini siapa sekarang? Kata saya Kira-kira mau diomelin gitu Bang Beli pacaran ya Iya Pacar-pacar yang mana Saya bilang Dia langsung nyebut nama Ini kan Lah tau dari mananya Om Lah ini Itu kan ponata Si ini si Ocit Saya kira Ocit Ubur-ubur Bang Ocit Ubur 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 Bukan Asisten Yang ketemu di Indosia Nama kita Oh itu Iya Tanya dengan perempuan Iya Itu katanya Keluarga deket berarti ya Lah mamanya dia Jadi ya Si Bang Ocit Adeknya Eh anaknya Eh anaknya Apa adeknya Emangnya tuh perempuan gitu ya Sepupu sekali Iya Sepupu dah Sepupunya Oh Begitu Gue keponakan tau Saya lupa dah Itu Bang Ocit ada tau Maksudnya tuh udah pernah tau nih Tau Bakal serius nih Insya Allah Serius Seriusnya Saya mah bang Kalau udah punya cewek atu Atu doang bang Oh lu gak suka nyeleweng Kagak Kecuali saya udah putus Baru saya Nyeleweng Nyari yang lain Oh kirain Ya kalau udah putus Ngapain nyeleweng lah Iya Kalau udah putus Baru udah Saya nyari yang lain Kalau bandel Bandel lu ngapain bandel Bandel ngapain nih saya Zaman sekolah sih bang Bandel lu bang Bolos gitu cabut Ketauan nyimpen Ini Bokep Itu loh lucu bang Ceritanya bang Sebenernya bukan punya saya Memorinya Nih Zaman dulu kan Pake yang hape cina Yang touch screen gitu ya Oh iya Zaman dulu Ada micro SD yang isinya bokep semua Nah Awalnya Saya minjem micro Eh Si kartu memori itu Bukan buat nonton bokep Awalnya Saya minjem buat Transfer si Siapa Lagu yang di memori Ke hape saya Lagu hape republik Bukan Bukan Lagu bokep Asal ada konep Bukan Lagu kayak reggae gitu Zaman itu dah Reggae apa aja gitu Sini gue pinjem Gue pengen kopi ke hape gue Yaudah nyom Main aja Pas banget hari itu Raji ya bang Di sekolah Anjing Dicek kan hape Jeder Lah kan masuk di hape saya Itu videonya ya Dibuka bang Amau guru BP Langsung Sini Ke ruangan Ada apaan bu Yaudah sini Kamu dapet ini Dari mana Dapet apaan Sebelum gitu Ini video ini Video apaan bu Sebelum gitu Coba kamu buka Dimana kamu naro ya Naro dimana Saya kan emang gak ngerasa Apa-apa ya Terus akhirnya guru itu Yang buka bang Nih Kamu tuh gak boleh Nonton-nonton Nih Belum boleh Ah setelah pulang lagi Bu ini bukan memori saya Memori saya Temen saya di rumah Saya gak mau ngejelekin Yang di sekolah Temen saya bang Eh bu yang di rumah Gini 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 Udah hape disita Gini 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 Langsung temen saya Lu kalo udah bokem Gak perlu gak ngomong Saya bilang gitu ya Lalu kaget nanya Tadi gitu ya Ya enggak Maksudnya lu ngomong Kek kalo ada Raja Kan gue bisa Jadi bisa dikeluarin dulu lah Bisa coli dulu Bisa ditonton dulu ya Bisa ditonton dulu Bisa dicolin dulu Akhirnya dianuin Dia tuh Gara-gara kayak begitu Di hapus gak file-nya Video-video Mata guru itu Boleh gak Saya transfer ke sana Boleh gak saya Boleh gak saya Pinjem kartu memen Mau denger lagu reggae juga lah Kata gurunya Gitu-gitu Badalah bang Boloh Terus ngerjain guru Kayak guru nih Lagi nulis Di panggung tulis Kan dia madep depan kan Belakang Terus saya gedur-gedur Meja Duk-duk-duk Terus saya madep bawah gitu Saya Assalamualaikum Disangkatnya ada orang Di depan Kayak begitu Usilnya saya Oh usil Lebih kejahil ya Berarti ya Zaman tawuran Mas saya sebelum tawuran Udah kena Ditangkap Malah sekolah Dikuarin Zaman dulu Mau ikut Kan namanya Baru masuk STM Kan ditatar Kan cet Mau ikut Baru buat Belum banget Tawuran Mau marahin sekolahnya Bang Di pinggir jalan-jalan gitu kan Pada Emang saya disuruh bawa BM Amal abang kelas Nih pegang Eh pas banget Kebala sekolah saya pulang Naik anu naik motor Ditangkep Saya berdua-dua Dua orang doang Dua orang doang Kan yang lain pada kabur Dia naik motor Masa ninggalin motor Akhirnya saya udah dipanggil Tuh dua-dua Dia suka dikeluarin Ah dikeluarin Dikuarin Ya ampun Banyaknya kayak begitu saya Zaman sekolah Oh berarti kalau kayak Bandel cewek Bandel Bandel cewek dalam artian Kepacar Ya kalau jajan gitu Kayak begini Set gitu Enggak saya kalau mijit Soalnya emas saya bisa mijit Jadi gue usah Gue coba gitu-gitu Oh enggak Gak bandel gitu Berarti Berarti Bandel-bandel yang glamour Yang gitu-gitu Yang kehidupan-kehidupan Malam itu kagak tuh Bang Jangan kan ngeduga Misalnya ke KPJ Keder Mesennya Masih mesennya Saya kadang Panik sendiri Bang Kayak misalnya nih Mesen kan Ya kan masa kita nunjuk dulu Kayak orang Anu dong gak bisa ngomong Ya kan harus nyebutin Saya ngeri tuh Di belakang ada orang Beren ngancri Kalau salah nyebut Kayaknya gengsi bang Ya kan Itu yang saya males Makannya saya kalau ke cafe Pasti sama temen-temen Kalau dia mau ngesen Baru saya bareng Lu mesenin gue Paketri gue Gue juga ngalamin kayak gitu kan Iya Kalau gue bilangnya Disini yang enak apa Gitu Ini Ya saya itu satu Gitu aja tanyainnya Begitu nyampe itu Tai kotak juga Gue sedot itu Kalau misalkan tiba-tiba Ternyata yang datang Tai kebo Bodoh amat Gue udah bilangin Yang paling Itu yang saya takut Yang begitu Ntar begitu lagi Nggak enak Gue pernah dulu Apa Kopi Jadi lagi promo film Awal tuh Pertama tuh Ingat banget gue Mampir ke coffee shop Gitu kan Eh pada mesen apa Pesen apa Gitu kan Terus ada dulu Deva Mahendra Pemesen Piccolo Piccolo apaan Minuman kopi Kopi susu gitu Terus Boleh dah tuh Sama kayak ini Dateng kopi Pahit banget Bener dah Iya kan nih Gitu-gitu Wah gue bilang Ditanya gimana Gimana gen Enak kan Piccolo Enak sih bang Melek ini gue bilang Karena pahit Gara-gara Iya sih makan Ngerinya gitu bang Gambarnya kan cakep-cakep Rasanya belum tentu cocok Semuanya Semuanya cakep kan Iya Yang dia jual Iya Biasanya gitu aja Kalau gue Terus apa nih Samain aja Kalau anu Saya nongkrong Mendingan di rumah Di rumah temen gitu Saya mah reuniannya Saya jarang ikut bang Kenapa Karena reunian Zaman sekarang Menurut saya Kagak sersep dulu Kalau dulu Kalau dulu Zaman SMP Saya reunian di rumah temen saya Jadi kita patungan buat masak Jadi ngumpul disitu Gak ada orang lain Kita mau ngobrol bagaimana Kayak sampai jam berapa Disitu Kalau di tempat makan Ribet menurut saya Kita datang misalnya Jum 5 Ngumpul Belum tentu itu maghrib Makan udah jadi Oh nungguin dulu Nungguin dulu Nah itu Gitu-gitu saya ribet Udah gitu Kalau di sono Jadi kayak bukan Leoni kan Pamer-pameran Iya Kayak foto-foto Ya ilah Ya kan kenangan-kenangan Ya kalau pamer-pameran Kan juga udah bisa pamer Lu Lu ada kontak Wendy gak Gitu kan Lu ada kontak hilang dirga gak Ada gak Kayak gitu Ya kayak gue Gue ada kontak Luna Maya Segala macem Bang Di sono mah bang Kalau pengen dimusuin orang Jangan pake pamer Pake apaan Kita lewat kagak negor aja Udah bakal ditemenin Udah Disangkai udah sombong aja Maka kagak negor Emang kita ngiat ya Kalau dia ada disitu Buat jadi orang belagu Di rumah situ Gampang bang Pura-pura gak ngeliat aja ya Gak negor aja lah Salah dikit udah belagu Salah dikit aja belagu Kagak nongkrong aja Dibilang belagu Iya Dia gak Nyong nongkrong lah Gitu Wah gue kagak bisa nih Besok gue ada kerjaan gitu Ya sombong nunyong Sekarang udah sukses lu Iya Padahal sukses Kan pengertian sukses Sama kita Sama dia beda ya bang Menurut abang sukses bagaimana bang Kalau kata abang Sukses itu Kalau gue tuh Belum ketemu si ujungnya Maksudnya sukses itu Susah untuk diiniin Tapi kalau misalkan Gue merasa Sudah berkecukupan Semuanya makan Minum Tinggal tinggal Terus ya itu Gue merasa ya Udah lumayan lah Kalau buat saya Saya bisa dibilang sukses Kalau saya udah berhasil Ada di tempat Yang gak ada orang-orang Yang dengki begitu Itu baru saya sukses Jadi saya mikir Misalnya nih Saya tinggal di komplek Begini nih Jarang yang namanya Ketemu orang-orang dengki Satu Emang kita gak kenal Udah pasti hidup kita Udah mikirin Kalau gak kerja Keluarga Tapi kalau Saya masih ada di lingkungan Yang orang-orang dengki Saya belum sukses namanya Kalau gak menurut saya Tapi lu akan Tinggal Berarti bakalan Pindah rumah gitu Ada keinginan gitu Saya emang gak mau Gak mau pindah Takutnya malah Dibilang sombong lagi kan Saya tetap disitu Tapi dia yang Seseorang Gila Sultan pondok gede Sultan pondok gede Masa saya bangun rumah Dia mau tinggal di rumah saya Maksudnya sono anikit Berarti tanahnya Lu bayarin dong Enggak Jangan tinggal di rumah saya Jangan Gila Disuruh pindah Kaget bang Karena Saya ngerasain banget bang Salah dikit Kata sombong Salah begini dikit Ya gak nongkrong Gak ada Gak hadir Gak ikut ngopi bareng Gitu-gitu Ya kan kita punya kesibukan ya Gitu maksud lu ya Kadang nih bang Saya jadi Disalahin mulu sama orang Begini Misalnya ada temen Yang minyem duit Tapi digunainnya Buat yang kagak-kagak Bukan yang enggak-enggak sih Buat yang enggak bermanfaat Saya mending yang enggak saya kasih Di saat enggak dikasih Dia marah Segala macem Apa dulu udah kita diomongin Segala macem Di belakang tuh ya Iya kan Kalau saya kan orangnya begini bang Lu minyem duit Iya buat apa Buat anak gue Misalnya beri susu Ih loh saya kaget tega Ih loh saya tega ya temen gitu Tapi Buat apa lo minyem duit Buat anu gue Bener motor Ini kurang anu Ini Apalagi Sekarang ada slot Gitu-gitu ya Itu apalagi Jadi korban Jadi korban Maksudnya dia Ampe minyem duit Ya kan Minyem-minyem Malu Minyol 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 juga Minyol juga gitu Iya Makanya kalau misalnya Kayak Kalau gue kan Gue ada kantor lah Ada di GJLS Pegawai-pegawai gue Gue larang Gue pinjol Maksudnya Semualah Anak-anak Tim-tim nih Gue bilang Jangan sampai Minjem di pinjol Gue bilang gitu Karena ya itu tuh Akan ngeribetin Bukan cuman Lu doang Iya bener Kita juga bakal kena Diteleponin nih bang Entah diteleponin Entah ntar dia kerjanya Jadi kagak fokus Gara-gara mikirin bunganya Gara-gara mikirin ini aneh Kalau lu emang ada kebutuhan Lu ngomong sama gue Misalnya Bang gue butuh Buat ini 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 Gitu Yaudah Misalnya nih Gue pinjemin Gue kasih aja dulu nih Ntar paling gue potong Dari duit gaji ya Gak ada bunganya nih Gue mah mainnya gitu Maksudnya gue gak usah ada bunga Ya paling ada uang admin Karena ngerusak Ngerusak lingkungan kantor Gitu Iya bener Sering banget soalnya Gara-gara hal sepelnya begitu Maksudnya Kita udah berkeluarga gitu ya Pada udah punya anak Udah punya tanggung jawab Iya tanggung jawabnya pikirin Jangan kita yang dipikirin Udah Iya sih Judi tuh Kenanya masalahnya Emang ya Temen-temen kita Yang ada di Apa namanya Di bawah lah Istilahnya tuh kan Karena Ya mereka Tergiur dengan dapat uang cepet Segala macem Gitu sih Makanya gue bilang Wah ini kalau misalkan udah Pinjol Terus ntar akhirnya Ujung-ujungnya slot Apalagi tuh Wah kalau udah ada yang slot mah Gak bakalan dah Bakalan menang Kayak gitu-gitu kan Ya Judi mana ada yang menang ya Iya Judi tuh gak ada Gak ada yang menang Apalagi tuh Aplikasi kan Nah Kalau UQ Samgong Gak tau ya Ya maksudnya Mainnya bener ya Ada skill gitu deh ya Apa untung-untungan Kalau PS gitu ya Soalnya gue Pernah ngerasain itu Samgong gue aman Sebulan Kartu-kartu Artinya ini doang sih Poker sih bang Main poker Mainan Mainan orang begadang Jagain tenia Kalau remi sih gak ngerti Main apa gimana Poker kan remi Enggak maksudnya yang Yang dua Jadi jagoan Dua jadi jagoan Poker kan itu Iya itu dia poker Kalau remi kan beda lagi kan Cara mainnya Aku gak tau Ada istilah main remi Ada istilah main poker Emang Gue taunya main poker Kalau gue main yang cepet Kayak Samgong gitu Nyari 30 Nah itu kayak misalnya Samgong Kan itu kartunya Kartu remi Permainannya namanya Samgong Kalau poker kan poker Ya kalau poker Magelama muternya Kalau Samgong kan buka 30 Terut narik Gitu Ini arti gue Dulu jaman kuliah Gue Kalau gue Bandel gue Gue jaman Pertama kali ke Jakarta Menyong Buset gue mah Kayak orang baru dilepas Dari kandang gue Semuanya gue cobain Emang? Iya Dunia malem Di Bima Ya kan hidup sama orang tua Terus juga di Bima Ya masih belum Seperti di Jakarta Belum serame Jakarta Dan kalau mau bandel-bandel Kayak gitu Masih susah lah Apalagi kalau Bima kan kecil Misalnya gue tiba-tiba Wah perek Ini perek Ngomong Tiba-tiba kan Nyampe ke bokap gue Tiba-tiba Ya kan Gak ada yang tau Gitu Yang ini Yang itu dong Yang ini Kureng ini Gitu Mahal doang Tetenya berokok Tetenya berantet Kayak tetenya anjing Ada 6 Ya kan Ya kayak gitu Kalau gue di Jakarta Gue liar banget nyong Kalau lu Bandel berarti Gak aneh-aneh lah ya Dari dulu Waktu masih Belum ada uang Sampai sekarang ada uang Gak ada gitu bang Kepengenan Ngegem gitu Walaupun misalnya Katanya Masuk ke situ bang Lu mau minum Mau kaget Gak apa-apa Gitu Cuman kayaknya Suasananya sih Kagersep aja Gede-gede musik gitu Iya Sama gini ya bang Saya kadang ngeliat Misalnya di kafe nih Kalau saya makan Ibar kata Asalnya dari kampung Yang tongkrongan Yang udah legang Kecil-kecil Yang ngomongnya Ya pendidikan Maaf-maaf gitu ya Gak setinggi orang-orang Jaksel deh Ketemulah misalnya Mereka anak-anak Jaksel Di kafe gitu Bercandaan dia aja Saya ngiat ya Kagersep Saya mau bang Kadang itu yang bikin Saya kaget nyaman Akhirnya kita dijadiin Badut Gitu Misalnya Dia ngebahas apa Kita kaget paham Kaget ngerti Gila semalam Gua abis begini Gila Gini banget Nah gitu Kita kaget ngerti ya Terus bercandaannya Ya kalau misalkan Nama anak-anak yang sama Gitu Misalnya anak-anak Tongkrongan lu Tiba-tiba Eh kita cobain yuk Ngedugem yuk Gitu Keder bareng-bareng Yang ada Kager yang arti satupun Lu cobain Mabuk-mabuk semua Lu cobain Mencar di dalam Yakin gue Ya kan Tunggeri sih Mencar dalam Gue juga gitu Pertama Mencar kita Tiba-tiba Wah udah cewek tuh Tiba-tiba mencar ke sini Tiba-tiba ke sini Tiba-tiba ke sini Apalagi bang Temen-temen saya Diajak mana Lu diem dong Lihat dong Lu diem aja kan Apalagi disono Yang ada pada Ya Kalau misalkan sekarang Dia ngoceh Suaranya tabrakan Makanya dia diem Maksudnya ngobrol Kayak sama yang di sini Gitu Lu disono Kalau diem aja Lu ngapain Berarti lu nongkrong Kayak di Nongkrong Ngerokok Ngomongin temen Bukan Biasanya kan gitu Kalau ngomongin Ngerokokin Maksudnya Ya Nongkrong mah apa aja gitu Bang Bercanda Bercandaannya gitu Cuman Kayaknya beda aja dah Tongkrongan saya Sama orang bocah-bocah Begitu Jadi Kadang Saya misalnya Niat Bercanda-bercanda Dia kagak masuk Ada gak yang ngajak lu Nyong Ayo nyong Ikut gue nyong Dugung Ada Lu cobain nyong Kita nokip Minuman mahal Gitu Kalau kesona-kesona Engga Ngajakin dong Ayo nyong Cobain Gini-gini Lu kagak Mau tuh Kagak ini Ngeri sih Cualanya bang Buat begini Ada posisi begini Susahnya minta ampun Bang Saya dari dulu Apanya Ini maksudnya Bisa kenal abang Bisa ada di posisi Sekarang Itungannya emang Dari dulu nih Orang kayak saya Kayak Bang Regen Tadi di awal Kita ngomong Pengen banget ya Bisa main di TV Dulu bang Pertanya bang Saya tuh Ngerasain konten Tuh apa aja bang Gak cuman sketsa Kayak nyanyi Wapor lagu Mau enak Mau kagak gitu Lalu saya bayangin Saya bikin-bikin konten Emang di rumah Di posyandu Bang Posyandu kosong Kuncinya RT megang Saya pinjem Pertanya Pinjem Mau ngapain Mau ini Saya mau bikin konten Iya Tahan lu lagi Kunci lagi Iya Jum berapa bang Jam 1 malem Saya WA temen saya Cuman buat nemenin saya Lu temenin gue ya Ngapain Di posyandu Gue mau bikin konten Konten apaan Apa kayak yang kita bikin di sono Udah lu mau diem aja Nemenin gue Tenggu beli rokok Segala macem Gitu Lu ngopi aja depan gue Kagak ada yang bales bang Jam 1 Tapi saya lagi pengen Buat bikin konten Anjing ngotot banget Bener Saya kalau udah pengen apa Udah kayak orang pengen berak bang Hari itu Hari itu Gitu Saya ke posyandu Jam 1 malem bang Bayangin Jadi saya kampung Tapi ketutup komplek juga Gitu Jadi saya mikir nih ya Udah di posyandu Ini gue Koper lagu Teriak-teriak Orang pada marah Apa kaget ya Ah bodo amat Ah kata-kata gitu ya Saya kunci aja udah Saya kunci bang Nah kebetulan Lampu Eh posyandu Listriknya mati bang Coslet Waduh mati lah Yang gimana ya Ngakalin ya Nah terus rekamannya Masih bisa pake hape kan Tau dong Wah pake hape aja dah Baru buat nganuin hape bang Kamar mandi Gayung jatuh sendiri Jodoh Begitu Palasnya kemeng bang Gede buat rasanya Anjing Mana boleh mulai Sedini diri bang Jam 1 malem Wah gimana ya Udah dah Yang perlu-perluen hape Segala macem Saya bawain Itu alat saya tinggal Saya kunci udah Hampir sebegitunya sih bang Zaman itu Maksudnya Nah kalo cuman gara-gara Berarti lo ngonten udah lama ya 2018 Udah mulai ngonten Meledak di 2022 ya Itu kan Dua akhir 2023 Awal dah Iya 2023 Gila Dan Lo ngonten-ngonten aja tuh dulu Kagak ada ngejar apa-apa gitu Kagak ada Cuman namanya pengen pirama pasti ada Iya pengen pirama ada gitu Tapi kan Maksudnya Ada nih orang yang kayak Setahun Lo berapa tuh 18 19 20 21 22 23 Hampir 5 tahun lah 6 tahun gitu 5 tahun dah 5 tahun lo ngonten Dan maksudnya itu belum dapet apa-apa tuh Belon Endorse-endorse kecil-kecilan gitu Ya buru-buru endorse Bang Kadang Saya pernah bang Beli Beli barang temen saya Jajanan apa Sosong endorse Dibayar berapa nih Berapa 200.000 Saya ditanya Red-nya berapa Saya kagak ngerti red Kan saya udah kenal sama si ini Bininya Bang Heri Horeh Riuka bunga Jadi dia nonton TikTok saya tuh Masuklah endorse Ceder Kayaknya Nyong Kita dari ini Mau kerjasama Gini-gini Kalau boleh tahu Share rate-nya juga ya Saya DM dia Kak ini maksudnya apa Rate Sebelumnya Itu harga lu Nyong Endorse belom duit Berapa ya Sebelum gitu Lu katanya yang endorse Tadi gitu kan Gak lama Saya giniin aja Yang ininya Bang Saya belum tahu Harga saya berapa Abang punya duitnya berapa Sebelum gitu ya Kalau segini Kekecilan gak 200 ribu bang Dia yang ngomong tuh 200 ribu Kalau segini Kekecilan gak bang Zaman itu Saya lagi nganggur Pengurangan kurir Duit kagak Kalau 200 ribu Saya tolak Tolol saya namanya Lu ambil 200 ribu Saya bilang Tapi video terserah gue ya Sebelum Dia pake ngatur-ngatur Iya bang Udah gapapa Udah jariin transfer ke gue Udah mulai Dari 200 ribu bang Naik-naik Naik-naik Sampai sekarang Akhirnya Cepe 100 juta Gak lah belon 100 juta Udah pasti punya Punya ini Iya dong Punya ini Kan udah bisa buat Anur sepsi Sekarang gak ada Di MACD Juga ada Ulang tahun Gak beneran Ada Wedding-wedding package Di MACD Buat 60 orang Cuman berapa 3 juta setengah Apa berapa Gitu gue ngeliat Tapi backgroundnya Masa MACD Inter ada badut-badut gitu Nikahan lu Bukan pake Pagerayu Jadinya Mendingan di Mushola Mushola udah jariin Gak pake resepsi juga Ya di MACD Apa tau bang Lu orangnya hidupnya Sosial banget sih ya Maksudnya lu Dekat dengan lingkungan Dekat dengan teman Jadi nikah tuh Ya emang Apalagi kampung ya Emang harus ada Acara lah Walaupun kecil-kecilan juga ya Makanya tujuan lu Ntar segera pengen Menikah nih ya Paling deket Amin ya Allah Semoga Tadi kan gue juga Udah sempet nanya Di followers gue kan Pada mau nanya apa Ada banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang pertama ngeselin Nanya masa ucus Ditanyain orang udah gak dagang Itu dulu-dulu dagang ucus Iya saya bingung bang Tahun berapa tuh 2000 berapa ya 2021 Oh itu dagang Setelah pengurangan kurir Iya Sebenernya bukan Ya saya iseng doang bang Kalau begitu Biar orang ngeliatnya Saya ada kerjaan Karena yang saya pikirin Kalau saya nganggur Saya gak mau Mas saya dibilangnya Bagaimana-bagaimana Saya lebih mikirin Sama bapak saya dah Dia anak yang nganggur Ngerinya digitu-gituin Sama orang kan Ah gue mau ngerjain apa kek Mau untungnya berapa Itu jualan gitu Untung di bang 1000 bang Tapi saya mau nganterin Kayak beda-beda kecamatan Oh online gitu Iya yang penting orang Ngiat saya ada kerjaan aja Oh ini Maksudnya Lu goreng Terus lu bungkus Terus lu anterin Online gitu Oh Saya anterin aja Udah gitu kan Udah gitu seru Yang beli tuh Banyak followers juga bang Oh Seru gitu kan Jadi ketemu dia Terus lu anterin sendiri tuh Anterin sendiri Kagak ada pegawai gitu Mau gaji pake apa Pake ucus Gajinya Jangan tau dia mau Jangan tau mau Dari gaji ucus Udah buka Dibuka Anter jemput ucus Digaji dengan ucus Bukan dong Ucus orang-orang yang mau Emang iseng doang awalnya Seru aja gitu kan Nih pertanyaan nih Oji 0312 Tanya dong Nyong Rambut udah panjang banget nih Enaknya potong dimana ya Dia nanya Dia si Oji nanya Tanya dong Nyong Rambut Rambutnya udah panjang nih Rambut dia nih Enaknya potong dimana Potong disini Di bagian ini Rambut lah Ini potong Gimana sih lu Dia juga gak tau rumah lu dimana Nggak perlu tanya potong dimana Terselalu tempat cukur Dipangkas Dipangkas Di malu Terlalu Jangan penanya Masih nyong Kesel Potong sini nih Ini hampir sini aja Tapi Ini ngambang Ini ngambang Jadinya Tenggaknya kan masih ada Nggak potong pala Nanya-nya Goblok Makanya Yang tanya-nya Begitu Sumpah Follower Follower Suma Sama Kayaknya Mancing Kita kesel Nih Ada lagi Pertanyaan Ini Nino Al CPN Saya Hai dulu Buat Nino Hai Nino Masih asem Manis Nano Itu Nano 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 Heboh Rasanya Nino Nyong Hei Ikan-Ikan Apa yang Hayo Apa sih Anjing Nyong Ikan-Ikan Apa yang Hayo Ikan-Ikan Jablay Kali Ikan-Ikan Ayam Ikan-Ikan Ayam Kali Lu Nanya Apa sih Ikan-Ikan Apa yang Orang Tuh Ada Dulu Ikan-Ikan Apa yang Bisa Terbang Hayo Gitu Ada Kata-katanya Dulu Itu Nino Nino Ikan-Ikan Apa yang Misalnya Yang ada di game Ikan Paus Gitu Hayo Baru Hayonya Lanjutin dulu Lu Goblok Udah Tau Lobet Udah Tau Lobet Pake Nanya Ngecas Jadi Orang Belum Kelar Udah Enter Yusuf Daulay Underscore Anjay Nyong Butuh Aspri Nggak Maaf Saya Bukan Presiden Jadi Nggak usah Aspri WD Kalau Aspah Biar Bagus Jalan Depan Rumah Lu Saya Kalau Gitu-gitu An Bang Temen Saya Bang Saya Jadi Njupin Ngambilnya Dari Jadi Sorry Ya Buat Yusuf Kalau Mau Jadi Asisten Temen Saya Nah Tuh Coba Tau Ini Tuhan Mau Iya Mayan 4.000 4.000 Itu Sekali Jalan Yang Penting Bagaimana Caranya Orang Lihatnya Kita Ada Kerjaan Dulu Yang Penting Kita Keluar Rumah Ada Gajinya Bener Jangan Sampai Lu Nganggur Diem Dalam Rumah Keluar Kalau Ada Gempa Do Kalau Nga Poging Agung PRD9 Agung Bang Gimana Biar Bisa Eh Bentar Bang Disuruh Mama Beli Gula Anjing Lu Bisa Nanya Dulu Ngapa Lu Bisa Ketik Bentar Bang Disuruh Mama Beli Gula Bisa Lu Ketik Tapi Pertanyaannya Kenapa Dilanjutin Goblo Agung PRD Dongo Bener Dah Gue Gedek Banget Gua Asli Bang Iya Yang Dantan Ini Pertanyaannya Serius Sukses Amin Semoga Keren Sukses Amin Semoga Amin Inyong Prediksi Presiden 2024 Serius Nih Nebak Sampai Iya Kira Kira Gitu Berapa Ada Tiga Kan Ada 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 Kandidat Ada Yang udah Ini ya Pak Prabowo Pak Anies Baswedan Amap Ganjar Pranowo Gitu Ada temen gue juga muas Cerita Pengen jadi Presiden Waktu kita kecil-kecil Tapi PNS Kayaknya Kagak jadi Kayaknya Soalnya Belum Pendaftaran Juga Belum Deklarasi Juga Siapa Ya Tiga Itu Saya Takut Ntar Disangka Ngedukung Lagi Prediksi 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 Kayaknya Ini 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 Bang Terlalu 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 Bayangin Mukanya Asik Orang Pinter Kata Kalau Rijal Godek Rijal Godek Setuju Kemarin Gue Ngelet Dia Udah Mulai Jalan Udah Mulai Ketemu Sama Tukang Cukur Gitu 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 Dari Partai Kampak 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 Jadi Orangnya Pada Gini Semua Kampak Pendukung Juga Manekin Kan Itu Yang Udah Banyak Banyak Itu Rijal Godek Semoga Prediksi Lu Bener Ya Rijal Godek Jadi Kader Posyandu Ya Kader Posyandu Iya Faisal Tiga Bang Tutor Mulut Mata Kayak Gitu Bisa Demen Apa Sih Lalu Makanya Kalau Belum Jadi Banget Bayi Jangan Pakai Kuat Dari Ketuban Tau Kagak Jelas Inilah Orang Yang Yang Ngasih Nama Dirinya Sendiri Itu Begitu Iya Keluar Saya Mau Nama Saya Ini Gitu Nih Nih Jadi Susah Susah Ngomong Juga Jadi Banget Om Tidur Tidur Dari Kio Ramadhan Kio Ramadhan Kenapa Sih Ngomong Nying Lembut Banget Kotok Koping Kok Kok Ngomong Cepere Gini Lembut Dari Mana Lembut Dari Mana Kotok Kuming Ada Cuak Ada Cuak Sih Gmc Gmc Ada Kotak Juga Kan Ini Spicker Gmc Ada Kotak Bukan Kotak Kano kenapa namanya inyong pakai kak bukan pakai W nggak bukan pakai G iya deh kalau G udah ini dong apa-apa sih udah punyanya ungu kan Oh paksa ungu lambangnya ungu pakai G gitu Oh yang namanya sekarang kan lagi jaman-jamannya kita takutnya lu pakai g-nya kayak ini gue nih gue nih g-devil gue nih yang ada tanduknya G gue nih Iya kalau akan aman Iya makanya lu pakai Kak ya kan Oh ini tadi si Dini Syah Dinar kenal Oh itu temen-temen yang sering beli Oh sering beli UCS crispy masih diingetin lagi tadi kita udah ini sekarang ada truth order Iya ada truth terus tapi kalau misalkan lu nggak berani dernya adalah posting fotonya Anies Baswedan tanpa caption apa-apa postingnya berapa lama postingnya ya semaleman lah sehari sehari lah jem ya enggak story doang story doang story doang udah pertanyaannya iya nyong jawab jujur lu sebenarnya iri enggak sih kalau ada acara Betawi atau film yang mengangkat usur Betawi atau sinetron yang harusnya orang Betawi lah yang main gitu tapi malah artis yang di luar orang Betawi yang main ini apa enggak itu diri apa enggak sehingga karena karena balik lagi penonton kan sebenarnya lu Kalimantan bukan kalau ini memang enggak enggak kan rejekinya udah ada terus balik lagi kalaupun eh nih yang bikin bikin iri kadang begini Bang si pemainnya yang dipanggil sombong atau kagak kalau sombong bisa jadi seiri misalnya siapa enggak tahu siapa misalnya Iya kalau dia sombong lagu gitu baru seiring kalau dia enggak 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 sombong masih enggak apa-apa gitu Oh berarti dengan orang acara yang tepatnya apa-apa kan terpanjang apa enggaknya si acara itu kan balik lagi ke penonton ini kurang dapetin dia misalnya gitu kan ya Betawi harus sedia sih siapa yang meraniin misalnya yang jawa siapa gitu oleh pengen penonton Oh ya ini nih pertanyaan berikutnya nih misalnya ada callingan shooting atau misalnya lu diajak nih tiga acara diajak podcast Om Deddy Pak Aji Andre atau podcast Rijal bawong Rijal bawong tadi calon presiden lu Oh Rijal Godek Rijal Godek Rijal Godek Rijal Godek mendingan Pak Aji Andre mendingan Pak Aji Andre lu nggak suka ya podcast Om Deddy gitu ya kan nggak suka rada ngeri rada ngeri rada ngeri Kenapa soalnya sebelum kayak banget nah kalau kekauan tanyaan ya Bang mau beloknya kemana aja apa kalau saya salah jawab Wah bisa ya tapi udah pernah diajak udah udah pernah kemarin kan Oh udah pernah ya udah kesempatan dia sama Umi Umi tapi metraskan itu kan bukan mau diri Oh minyak dua kali jadinya kalau siumi teras juga Oh iya kalau lu baru sekali tuh gimana gimana itu saya bilang iseng pertanyaannya jahil ya jahil emang mojokin kita iya kita lagi ngomong yang Aji udah ke Z iya jahil emang iya dia enak kan punya bakingan kan iya dia mau melesetin melesetin kemana ya kita ini jeblos nyebur dia bikinnya programnya kalau kita posisinya jadi orang udah jadi orang kaya enak Iya emang apa kalau jadi orang kaya ya maksudnya bisa dibayar gitu kayak bukaan harga kita warga kalau keluarga kita besok bisa bawain makanan enak kalau keluarga masih miskin besok bawain apa iya bang nangis doang bawain curhat curhat doang ya lu ngapa sih nyong begitu-begitu nyong gitu ya mendingan saya milih Pajandri Pajandri rencana kedepannya mau ngapain lagi nyong selain menikahlah rencana kedepan selain nikah stand up kan rencana juga mode stand up kalau buat deket-deket ini ya iya rencana saya sih pengen pulang habis ini kan karena pengen pulang makan ketoprak dulu kan udah ke depan saya pengen beli rumah dulu beli rumah kalau udah punya rumah baru nikah kok berarti lu rumah dulu baru nikah lu saya kaget mau nikah ntar tinggal dimana udah kumpul tapi duit buat di rumah dimana rencana mau beli rumah deket-deket nah oh di pondok gede maksudnya harganya belum mahal-mahal banget main kemarin lu anak lagi katanya ya lu anak raga bukan rege dulu jaman-jaman SMP tuh Bang saya masuk SMP terambutnya gimbal goblok sumpah kok boleh kok boleh moz waktu moz jadi saya pakai topi kan kalau topikan sini bolong ya kalau pas lagi baris si admin Oh lu angkat ke atas kalau di kelas harus dibuka bukan di kelas kan moz-moz doang di lapangan gitu ngasal banget ketauan nggak ketauan nggak ketauan kan Abang sih juga dulu anu gimbal juga Oh lagu rege kesukaan lu coba kita nyanyiin lagu rege kesukaan lu ini gue kan anak rege banget gua gua anak rege parah gua ini kalau kata Abang yang jaman Abang dah yang enak kapan dulu kalau kata Abang kalau gue ya lagu-lagunya Steven enak lagu-lagunya banyak kembali kembali tahu enggak Oh ya Steven aku kembali telah sekian lama mencari arti jalani mimpi ku kembali tempat dimana ku bisa bersembunyi hanya disini ku lepaskan resah hati dari cerita Oh kisah yang lalu dan ku berharap dan ku berharap jalani jiwa jalani jiwa dari semua yang pernah yang pernah aku jalani di sini yang berikan 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 damai di hati ku terima kasih terima kasih banyak udah datang ke bagian sampai ketemu lagi lengadoho di bagian berikutnya balerigen hantau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih